Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video kali ini gue bakalan lanjutin ringkasan volume 7. Kalian bisa lihat part 1-nya lewat link yang ada di deskripsi. Chapter 5. Kejahatan yang mengintai di sekitar Sementara Rio sedang makan siang di kediaman Lyselot, kini Alphonse harus menelusuri hutan untuk melakukan investigasi tentang monster. Selama menjalani misi ini, Alphonse hanya marah-marah sembari mengutuk kejadian tadi. Selain kepada Rio, tampaknya kini Alphonse sangat membenci Dukujunot yang telah memandang rendah dirinya. Selain itu, Alphonse juga kini berseteru dengan komandannya karena perilaku Alphonse yang buruk. Di tengah perseteruan tersebut, tiba-tiba keluarlah Reiss dan juga Lucius dari dalam hutan. Waktu itu Reiss hanya meminta Lucius untuk melumpuhkan para kesatria tersebut. Ketika para kesatria tersebut menyerang akibat ditantang Lucius, Lucius pun dengan senang hati menerima setiap serangan yang dilancarkan kepadanya. Hingga setelah beberapa saat dirinya mempermainkan para kesatria, Lucius pun akhirnya mulai mengalahkan kesatria tersebut satu per satu. Di sisi lain, Alphonse yang tadi bersuara paling lantang, kini hanya bisa membantu ketika melihat teman-temannya terbantai dengan cepat. Tidak lama, Alphonse pun melarikan diri bersama temannya yang tersisa. Namun hal tersebut adalah hal yang sia-sia, karena tidak lama kemudian kesatria yang tersisa pun langsung terbantai oleh Lucius. Sementara itu, Ryo yang berhasil membentuk hubungan dengan Liselot pun kini merasa tenang. Ryo sendiri diberi kebebasan untuk mengunjungi kediaman Liselot. Sebenarnya Ryo akan diberi hadiah oleh Liselot dan Flora, namun dirinya tidak memberi jawaban untuk saat ini. Selain itu, karena merasa kecurigaan Flora kepada dirinya semakin kuat, Ryo memutuskan untuk terus melanjutkan kisahnya sebagai Haruto, yang merupakan seorang pengelana yang sedang menempa ilmu pedang. Kembali ke hutan tempat para kesatria terbantai, saat ini Alphonse yang diseret oleh Lucius perlahan-lahan mulai sadar setelah dirinya kalah. Waktu itu Alphonse melihat teman-teman kesatrianya berubah menjadi revenant. Ketika semua sudah berubah dan hanya Alphonse yang tersisa, Lucius pun menyarankan Ryo untuk menggunakan Alphonse sebagai uji coba untuk diubah menjadi revenant tipe final. Tepat setelah Ryo memperlihatkan permata yang dipegangnya, tangan Ryo langsung menusuk ke dalam jantung Alphonse. Namun, ada satu hal yang aneh, yaitu Alphonse sama sekali tidak mengalami luka luar ataupun sakit pada dadanya. Dan beberapa saat kemudian, Alphonse pun mulai berubah. Chapter 6 Malam Mereka Masing-Masing Di malam hari setelah makan malam, kini Duke Hujunot merasa kebingungan. Menurut kapten dari kesatria miliknya, pasukan yang dikirim untuk misi investigasi tidak kembali dan besar kemungkinan hilang. Kemudian Hujunot menjelaskan kepada Liselot mengenai para kesatrianya yang tidak kembali. Mengingat kejadian sebelumnya, Liselot pun terpikirkan untuk mengerahkan Arya dan beberapa pembantu lainnya yang akan dipersenjatai oleh pedang ajaib. Liselot khawatir mengenai keberadaan Minotaur yang mungkin saja bersembunyi di hutan tersebut. Hujunot sempat menyarankan Liselot untuk meminta bantuan Ryo dan juga para petualang. Namun Liselot menolak karena dirinya khawatir kota akan diserang oleh para monster yang tersisa. Di sisi lain, kini Hiroaki, Ruana, dan Flora sedang berkumpul di ruang tamu. Namun tidak seperti biasanya, kini Hiroaki sama sekali tidak mengeluarkan satupun ocehan. Dan ternyata penyebabnya hanya karena Flora, yang terlihat selalu berusaha untuk berbicara dengan Ryo. Hiroaki merasa iri ketika melihat Flora yang pendiam, secara terang-terangan mencoba untuk berbicara dengan Ryo. Karena suasana yang semakin tidak nyaman, Flora pun kembali ke kamarnya. Selama berada di kamarnya, Flora terus terpikirkan mengenai Haruto adalah Ryo. Walau nama dan rambutnya berbeda, Flora merasakan bahwa Haruto dan juga Ryo memiliki aura yang sama. Walau begitu, apabila perkiraannya benar, Flora sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Flora sendiri yakin bahwa Ryo yang dulunya di fitnah, kini memendam rasa benci kepada Beltram, termasuk bangsawan-bangsawannya. Semakin dirinya memikirkan hal tersebut, hati Flora semakin sakit sampai-sampai dirinya menangis. Di pedalaman hutan Amande, kini Reis dan Lucius sedang berdiskusi. Mereka setuju akan bereaksi tepat pada pagi hari esok. Sementara itu, Alphonse yang telah berubah menjadi revenant, ternyata masih memiliki sedikit kecerdasan. Hal tersebut terjadi karena Alphonse menjadi uji coba untuk revenant tipe final. Chapter 7. Serangan Lain Keesokan harinya, tepat ketika matahari baru terbit, Aisyah membangunkan Ryo sembarai berkata bahwa tiba-tiba banyak monster bermunculan di dekat kota. Di sudut pandang lain, para tentara yang ditempatkan di gerbang barat Amande diserang oleh puluhan revenant dan juga rebuan goblin dan juga orm. Bahkan tidak lama kemudian, muncul beberapa minotaur yang menghancurkan gerbang barat. Kembali ke sudut pandang Ryo, tepat setelah terdengar raungan minotaur, Ryo pun memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. Ryo sebenarnya tidak ingin ikut campur. Namun, bila dirinya kehilangan Amande dan juga Liselot, berarti dirinya kehilangan kunci untuk bertemu Satsuki. Sedang asik memantau pertempuran di gerbang barat, tidak lama kemudian, Ryo mendapat laporan dari Aisyah bahwa gerbang timur juga diserang. Kemudian, Ryo pun berkata bahwa dirinya ingin Aisyah melindungi Selia di penginapan. Sementara dirinya akan membantu prajurit di gerbang timur. Dan pada waktu itu, Ryo berhasil datang tepat waktu ketika Klu dan prajurit lainnya mulai terpukul mundur. Sementara itu, Liselot kini menerikan pos komando di kediaman Gubernur Amande. Karena kekacauan akibat serangan dua arah, kini Liselot harus mengerahkan semua med tempurnya, sehingga keamanan di kediamannya sangatlah lemah. Selain laporan mengenai alur pertempuran, Liselot pun mendapat kabar bahwa Ryo berhasil memukul mundur monster di gerbang timur sendirian. Di sisi lain, kini Reis dan juga Lucius pun sedang menyelinap di antara para pengungsi. Sementara itu, di gerbang timur, Klu, Natali, Kosset, dan prajurit lainnya hanya membandangi Ryo yang membantai semua monster. Namun ada satu hal yang aneh di sana. Baik Minotaur maupun Revenant sama sekali tidak bergerak dari garis belakang pertempuran, seakan-akan mereka menunggu sesuatu. Karena kejanggalan tersebut, Ryo pun pamit undur diri untuk bertemu Selia dan Aisyah. Namun agar para prajurit tidak kewalahan, Ryo pun menembakkan sihir angin kepada Minotaur yang dari tadi diam di belakang. Sihir yang digunakan Ryo berbentuk bola meriam angin yang berhasil menembus jantung Minotaur tersebut dengan mudah. Dan untuk memastikan gerbang timur aman, Ryo pun memukul mundur para Ork dan Goblin dengan sihir anginnya sebelum pergi. Sementara itu, ketika Liselot sedang sibuk di pos komando, kini Hiroaki, Hujunot, Flora, Roana, dan para prajurit Hujunot sedang bersembunyi di dalam kediaman Liselot. Trauma akibat kejadian sebelumnya, Hiroaki yang biasanya selalu mengoceh, kini hanya terdiam dengan wajah yang tegang. Di tempat lain, yakni di gerbang barat, para monster nampaknya perlahan-lahan berhasil mendoram pertahanan, padahal Liselot telah mengirim Arya untuk bertarung di sana. Sama seperti Ryo, waktu itu Arya khawatir dengan keberadaan Minotaur yang terus diam di garis belakang. Dan tepat ketika Arya mencoba untuk melancarkan serangan pada Minotaur tersebut, tiba-tiba semua Revenant dan juga Minotaur tersebut menyerang secara bersamaan. Dan di saat yang bersamaan dengan suara rawungan Minotaur yang menyerang, Grace pun berkata bahwa inilah saatnya untuk mereka termasuk Alphonse beraksi. Dan di saat yang sama pula, Ryo kini telah sampai di penginapan untuk bertemu Aisyah dan Celia. Waktu itu Ryo meminta Aisyah untuk mengevakuasi Celia dari kota. Dan ketika mereka keluar dari penginapan, Ryo sempat menyelamatkan ibu dan anak dari serangan beberapa Revenant. Tepat ketika semua Revenant kalah, diketahui bahwa ibu dan anak tersebut adalah ibu dan juga adik dari Klu. Setelahnya, Ryo pun diberi informasi bahwa dirinya dan juga Celia dan Aisyah diminta untuk berlindung di kediaman Liselot. Karena tidak ingin dicurigai, Ryo pun merelakan rencana awalnya berubah begitu saja. Sementara itu, kini Lucius, Revenant Alphonse, dan empat Revenant lainnya berhasil memasuki kediaman Liselot. Ketika para penjaga menyadari keberadaan Lucius, Lucius pun melumpuhkan mereka dan Revenant Alphonse langsung menerobos masuk ke dalam ruangan yang ditempati Flora dan yang lainnya. Melihat ruangan mereka diterobos, semua orang termasuk Hiroaki langsung berlari dari sana dengan panik. Namun karena Revenant Alphonse menghalangi pintu, Hiroaki pun terpaksa bertarung. Dan hasilnya, Hiroaki terlempar cukup jauh setelah terkena satu pukulan. Setelahnya, Revenant Alphonse pun memukul Duk Hujunot sehingga terkapar dan kemudian mempermainkan Stuart sampai-sampai Alphonse pun tertawa bahagia. Tidak lama kemudian, terdapat seseorang yang memanggil nama Flora. Karena Rowana melihat kesempatan menyelamatkan Flora, maka Rowana pun menyerahkan Flora pada orang tersebut sementara dirinya menahan pintu agar para Revenant tidak mengejar mereka. Tidak lama kemudian, ketika Rowana dan yang lainnya bertarung, Hiroaki kini sudah mendapat kesadarannya kembali karena emosi setelah dikalahkan oleh Alphonse, Hiroaki pun melawan para Revenant lainnya dengan penuh amarah. Berkat pedangnya yang merupakan senjata suci berelemen air, Hiroaki pun berhasil memotong para Revenant. Ketika semua Revenant kalah, kini Hiroaki pun melawan Alphonse. Hiroaki menciptakan semburan air yang berhasil melubangi kediaman Nisalot. Walau begitu, Alphonse berhasil menghindar. Dan ketika mengejar Alphonse, Hiroaki pun pingsan ketika Reiss memukul bagian belakang lehernya. Sementara itu, kini Flora terus meminta kepada pria yang membawanya untuk kembali menyelamatkan Rowana. Pria tersebut sekilas seperti seorang petualang, namun tidak lama kemudian diketahui bahwa pria tersebut adalah Lucius. Dan dengan kata lain, kini Flora diculik oleh Lucius, yang mana kejadian ini menjadi penculikan kedua yang dialami Flora selama cerita. Tidak lama kemudian, Lucius pun bertemu dengan Reiss dan berjanji akan berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Begitu Ryo, Celia, dan Aisyah sampai di mansion milik Nisalot, Aisyah dan Ryo merasakan hawa yang aneh. Namun Nisalot yang berada di pos komando yang berada di kebun, sama sekali tidak sadar bahwa ada penyusup di kediamannya. Beberapa detik kemudian, terdengar ledakan yang disebabkan oleh semburan air Hiroaki. Bahkan pada waktu itu, Ryo melihat Flora diculik, dan ketika mendengar suara penculiknya yaitu Lucius, Ryo pun terjebak dalam suatu dilema. Di satu sisi dirinya tidak ingin meninggalkan Celia, dan di sisi lain dirinya ingin membalaskan dendamnya pada Lucius. Aisyah yang mengerti perasaan Ryo, langsung menjuruh Ryo pergi mengejar Lucius, sementara dirinya melindungi Celia. Akhirnya Ryo pun mengejar Lucius, sementara Celia dan Aisyah ikut bertarung melawan Revenant yang keluar dari mansion. Selama pertempuran, Celia bertugas untuk melindungi Lysalot dengan sihir pelindungnya, dan Aisyah akan membantai para Revenant. Waktu itu, Aisyah mengenakan suatu penyamaran yang membuatnya seolah-olah menggunakan sihir. Aisyah meminjam tombak yang digunakan oleh Clue, dan meminta Clue untuk mundur. Walau dirinya dikeroyok oleh banyak Revenant, namun Aisyah dapat dengan mudah mengatasi hal tersebut. Berkat gerakannya yang lembut dan juga cepat, Aisyah terlihat seakan-akan sedang menarik, dan dengan cepat para Revenant dan juga Alphonse pun berhasil dibantai oleh Aisyah. Di sisi lain, Lysalot yang dari tadi mengamati pertarungan, kebingungan mengenai sosok Celia dan juga Aisyah. Lysalot tidak menyangka bahwa dua teman yang dibawa Ryo, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan hal tersebut membuat Lysalot semakin penasaran dengan sosok sebenarnya dari Ryo. Sementara itu, kini Ryo sedang mengejar Lysius yang sedang membawa Flora. Walau kecepatan Lysius tidak masuk akal, namun Ryo berhasil mengejarnya dengan mudah. Ketika Lysius berhenti berlari, Ryo pun berkata bahwa dirinya bukan datang untuk menyelamatkan Flora, melainkan dirinya memiliki urusan dengan Lysius. Walau menyadari bahwa Ryo memiliki dendam kepadanya, namun Lysius sama sekali tidak bisa mengingat siapa Ryo sebenarnya. Dan di sisi lain, kini Ryo hanya berkata bahwa dirinya hanya ingin membunuh Lysius. Karena ingin bersenang-senang, Lysius pun mengesampingkan identitas Ryo dan memulai pertarungan. Pada awal pertarungan, baik Ryo maupun Lysius sama-sama kesulitan untuk menyerang. Hal tersebut disebabkan oleh satu orang, yaitu Flora. Flora berhasil membuat dua pertarung hebat kesulitan dalam waktu yang sama. Lysius kesulitan bergerak karena dirinya membawa Flora, dan Ryo sendiri kesulitan untuk menyerang karena Lysius yang membawa Flora. Dikarenakan sama-sama mengalami kebuntuan ditambah dengan Lysius yang masih kebingungan dengan sosok Ryo, Lysius pun membuat kesepakatan agar Ryo mengatakan identitasnya. Setelah kesepakatan dibuat, Lysius pun melempar Flora dan Ryo berkata, Sekitar 10 tahun yang lalu, aku tinggal di ibu kota kerajaan Beltram, dan waktu itu targetnya adalah seorang anak dan kedua orang tuanya. Setelah mendengar hal tersebut, Lysius akhirnya mengingat Zen, Ayame, dan Ryo yang berasal dari Yagumo. Dan setelahnya, Lysius pun mulai mengungkap masa lalu Ryo, dan orang tuanya yang merupakan seorang putri di depan Flora. Yang jelas, pada waktu itu Flora kebingungan setelah mendengar banyak hal secara mendadak. Selain itu, Flora juga kebingungan mengapa Ryo memiliki rambut berwarna abu. Ketika selesai mengoceh, Lysius pun berkata bahwa dirinya akan bermain dengan Ryo sekali lagi. Begitu Lysius menunjuk pedangnya pada Ryo, tiba-tiba saja Ryo menghilang dan kemudian muncul di belakang Lysius. Lysius yang masih terkejut, tiba-tiba menyadari bahwa tangan kirinya sudah terjatuh di tanah. Dan pada saat itu juga, Ryo membalas perkataan Lysius dengan berkata, Bermainlah sendiri. Pertarungan pun terus berlanjut. Lysius harus terus menahan serangan Ryo hanya dengan tangan kanannya saja. Selama pertarungan tersebut, Lysius benar-benar kebingungan mengenai bagaimana bisa Ryo bergerak dengan secepat cahaya tanpa kehabisan mana. Pada waktu itu, Ryo benar-benar menjerang Lysius secara sepihak dengan berbagai serangan tanpa ampun. Pertama, Ryo berhasil menendang Lysius sampai-sampai Lysius melayang cukup jauh. Kemudian, Ryo menghujani Lysius dengan semacam peluru cahaya. Walau begitu, peluru tersebut bisa dinetralisir oleh sihir pedang Lysius yang dapat membuat semacam kegelapan yang mampu menelan peluru cahaya Ryo. Walaupun begitu, beberapa dari peluru cahaya tersebut berhasil menembus tubuh Lysius. Serangan tersebut dipadukan dengan sebuah serangan di mana Ryo mengubah tanah tempat Lysius mendarat menjadi sekumpulan tombak yang mana serangan tersebut berhasil menusuk Lysius. Dalam keadaan yang sangat kenting, satu-satunya yang terpikirkan oleh Lysius waktu itu adalah mengambil kembali tangan kirinya. Namun pada waktu itu, Ryo sudah mengambil tangan kiri Lysius dan membakarnya sambil berkata, kau menginginkan ini. Ryo membakar tangan Lysius dengan api yang sangat panas hingga dengan cepat tangan Lysius pun menjadi abu. Saking panasnya api tersebut, Flora yang berada cukup jauh dari Ryo pun merasakan panas yang luar biasa. Setelahnya, Ryo pun menusukkan lututnya ke mata kiri Lysius yang disusul dengan tusukan pedang pada tubuh Lysius. Dalam keadaan sekarat, Lysius sempat menembakkan sihir kegelapan dari pedangnya kepada Flora dan untungnya Ryo berhasil menyelamatkan Flora. Walau begitu, sayangnya Lysius berhasil diselamatkan oleh Reis dan kabur dengan menggunakan batu teleportasi. Waktu itu, Lysius sudah benar-benar dalam kondisi sekarat. Lysius telah kehilangan banyak darah akibat kehilangan tangan kirinya. Selain itu, organ-organ dan juga tulang rusuknya sudah benar-benar rusak parah. Ditambah lagi, dengan tubuhnya yang sudah penuh dengan lubang dan juga mata kirinya yang hancur. Setelah kegagalannya membunuh Lysius, kini hati Ryo terasa sangat pahit. Ryo merasakan penyesalan yang amat sangat dalam karena dirinya gagal menuntaskan tujuannya. Ditengah-tengah kemarahannya, tiba-tiba Flora memanggil dirinya dengan nama Ryo dan bukan Haruto. Dan dengan refleks, Ryo pun menjawab panggilan tersebut. Sementara itu, di sebuah ruang bawah tanah istana Proxia, kini Rais sedang mengurus Lysius yang sudah sekarang. Waktu itu, Rais menanamkan sebuah permata ke dalam perut Lysius untuk menyembuhkannya. Walau selamat dari kematian, Lysius masih tidak terima dengan kekalahannya. Penutupan, pada suatu hari, Miharu memimpikan saat di mana Aesia membentuk kontrak sementara dengannya. Waktu itu, Aesia berkata bahwa dengan kontrak tersebut, maka jiwa mereka akan terhubung. Dan sebagai akibatnya, terkadang pikiran dan ingatan mereka akan saling berbagi. Sebagai contoh, bisa saja Miharu akan mengetahui ingatan yang dimiliki Aesia. Dan hal tersebut adalah hal yang tidak bisa dikontrol oleh Aesia maupun Miharu. Namun, biasanya hal tersebut terjadi ketika salah satu dari mereka merasakan suatu perasaan yang kuat. Dan mimpi tersebut berakhir dengan persetujuan Miharu untuk membentuk kontrak sementara dengan Aesia. Walau begitu, kini Miharu pun berganti mimpi dengan mimpi lain. Waktu itu, Miharu melihat seorang anak dan ibunya yang memiliki rambut hitam berjalan bersama-sama dengan bahagia. Tidak lama, adegan pun kembali berubah menjadi adegan di mana si anak bertanya mengapa dirinya memiliki rambut berwarna hitam. Waktu itu, ketika ibunya berjanji untuk membawa Ryo ke Yagumo, adegan pun kembali berubah. Kini Miharu melihat adegan di mana Ryo kecil sedang melihat saat-saat terakhir ibunya. Namun anehnya waktu itu Ryo yang sudah dewasa berdiri di samping Miharu dan sama-sama melihat kejadian tragis tersebut. Tidak lama kemudian, Ryo dewasa berjalan ke arah pria yang membunuh ibunya dan memenggal kepala pria tersebut. Selama beberapa saat, Miharu hanya bisa menangis. Hingga akhirnya kesadaran Miharu di dalam mimpi pun perlahan-lahan mulai memudar. Waktu itu, Miharu tidak ingin dirinya terbangun karena Miharu sendiri takut dirinya akan melupakan hal tersebut. Miharu berpikir bahwa semenyakitkan apapun ingatan tersebut, walaupun dirinya takut dan juga sedih, namun Miharu tidak ingin melupakan hal tersebut. Walaupun hatinya sakit, namun akhirnya kesadarannya mulai memudar begitu matahari terbit. Sesuai dengan judul Darvolma ini, yaitu Daybreak Trondo, yang mana bisa diartikan sebagai kekacauan setelah fajar, di mana Darvolma sebelumnya yaitu Twilight Overture yang bisa bermakna permulaan dan pertemuan. Di volume ini mulai diceritakan mengenai banyaknya kekacauan yang terjadi, mulai dari rencana Reiss yang mempunyai tujuan untuk mengganggu orang-orang penting dari kerajaan lain, identitas Ryo yang terungkap kepada Flora, serta keadaan Miharu yang mulai merasa bimbang dengan apa yang baru saja terjadi di mimpinya. Dan di volume selanjutnya, giliran Miharu yang akan semakin curiga mengenai mimpi yang dialaminya dan mulai mempertanyakan mengenai masa lalu dan identitas Ryo sebagai Haruto.